Kesimpulannya saja, ada ikhtilaf, yang mayoritas ulama itu menggunakan rukyat. Nah, rukyat itu sendiri nanti di dalam aplikasinya itu juga ada ikhtilaf, ada yang pakai matlak lokal. Jadi kalau kelihatan hilal di satu negeri, negeri yang nggak kelihatan nggak wajib, itu rukyat lokal. Ini adalah pendapat dalam madhab syafi'i. Kemudian mayoritas ulama, empat imam madhab, imam Malik, imam Abu Hanifah, imam Syafi'i, dan imam Ahmad, serta pendapat Abu Tayyib, imam Ashokani, dan juga imam Ibnu Taimiyah, juga kayak Syafiq Al-Humari, itu pendapatnya rukyat global. Dalam artian, dimanapun terlihat bulan, itu menjadi kewajiban negeri yang lain untuk menjadikannya sebagai patokan berkuasa maupun patokan Idul Fitri maupun Idul Adha. Jadi secara umum begitu. Kemudian yang lokal, itu sebetulnya masing-masing juga. Ada yang dikiaskan dengan jarak kosor. Yang kalau pendapat yang kuat di madhab syafi'i itu sebetulnya ini jarak 2-4 parsah. Sekitar 1-3-3 kilometer. Itu sebetulnya boleh berbeda kalau mengikuti madhab syafi'i. Sehingga misalnya di Jakarta sana kelihatan, di Aceh nggak kelihatan, ya nggak wajib ikut. Kalau betul-betul mengikuti madhab syafi'i, mengambil pendapat yang 24 parsah ini. Kemudian yang agak modern itu pakai ini pendekatan 8 bujur derajat. Sehingga kalau di 1 derajat itu kelihatan bulan, hitung aja 8 bujur. Kemudian diikutkan ke situ. Nah yang banyak dipakai sekarang itu wilayatul hukum. Yang ini agak susah dicarikan dalilnya kali ini. Ini semua agak susah juga cari dalilnya. Makanya di dalam bukunya Syekh al-Gumari itu dibahas. Alasan-alasan rukyat lokal itu semuanya lemah. Dalil wilayatul hukum ini kalau memakai alasan hadis puroib, maka justru nggak tepat. Hadis puroib itu yang beliau puasa di Syam dengan di Madinah berbeda. Dan itu yang dipakai alasan bulih berbeda. Tetapi kita lihat ternyata Syam dengan Madinah waktu itu satu negara. Sehingga kalau ini dijadikan patokan bulihnya berbeda, kemudian alasannya harus satu negara itu sama, maka kontradiksi di situ. Hadis itu justru satu negara berbeda kok. Menurut yang kami kaji, kalau saya ya ikut ini. Dimanapun terlihat hilal, itu jadi patokan negeri yang lain untuk berbuka maupun berpuasa. Nah ini di dalam kitab Al-Mizan. Al-Qudbur Rabbani Syekh Abdul Wahab As-Sha'roni. Kata beliau, Dan mereka bersepakat, ittifak, yakni empat imam mazhab, bahwasannya jika dilihat hilal itu di negeri yang jauh, maka wajib berpuasa atas seluruh penduduk dunia. Hanya saja memang sahabat-sahabatnya imam as-Sha'fi'i. As-Sha'fi'iyah. Bukan imam syafi'inya ya. Imam syafi'inya rukyat global. Mereka mensuhihkan pendapat yang dekat saja, yang wajib, yang jauh tidak. Nah dekat jauhnya itu mereka beda pendapat.